Sebagai awal, pemantik perspektif kita supaya kita punya kerangka arahan, kita akan mempersilahkan seperti biasanya kepada Cak Fajar Kuniawan, analis senior pusat gajah analis data untuk memberikan pengantar diskusi kita FGD yang ke-24 pusat gajah analis data. Kepada Cak Fajar Kuniawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa musyallian ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la khawla wa la quwata illa billah amabat. Yang kami hormati dan kami muliakan para narasumber, FGD pusat gajian dan analis data yang edisi ke-24, yaitu yang pertama, Yai Haji Tidbaku Sabtu Rahman Anwar, kemudian ada Abangda Dr. Ahmad Yani, kemudian yang ada pula Yai Haji A'am Wahid Wahab Hasbullah, atau akrab kita panggil sebagai Yus A'am, kemudian ada Yai Haji Toha Yusuf Zakaria, kemudian ada Yai Haji Muhammad Ismail Yashanto dan Dr. Rebli Halun, yang insya Allah juga nanti akan bergabung dalam diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh, para alim, jendekiawan, intelektual, dan seluruh peserta FGD ke-24 PKAD hari ini, yang semoga senantiasa Allah SWT memberikan curahan, rahmat, hidayah, dan keberkahan untuk kita semuanya, dan semoga kita juga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, dari segala makar orang-orang yang senantiasa membuat makar. Berbicara tentang terorisme, berarti kita sedang memperbincangkan sebuah istilah yang baru populer sekitar 20 tahun terakhir. Tepatnya pasca peristiwa 9 atau 11 September tahun 2001, atau yang kita kenal bersama sebagai peristiwa 911, yang sekaligus peristiwa itu sesungguhnya adalah menjadi tonggak perang terhadap Islam. Di dalam khasana peradaban Islam sendiri, tidak kita kenal istilah terorisme, karena memang Islam tidak pernah berkata, tidak akan pernah mengajarkan, dan tidak boleh dikaitkan dengan terorisme itu. Jadi, terorisme itu sendiri sesungguhnya berasal dari sebuah deklarasi yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada waktu itu, yang kemudian menyebut adanya global war on terrorism. yang terkait dengan itu ada dua statement dari Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu George W. Bush Jr. yang pertama adalah statement bahwa statement Bush yang mengatakan bahwa either you are with us or you are with the terrorism. Apakah Anda itu akan bersama kami atau Anda bersama para teroris itu? Kemudian setelah teman yang kedua yang dia sampaikan pada tanggal 16 September 2001, atau tepat satu pekan setelah peristiwa 911, dia menyatakan bahwa this crusade is going to take a while. Jadi, jadi, George W. Bush Jr. menyatakan bahwa this crusade atau perang saling ini, yang sesungguhnya adalah perang melawan terorisme itu, akan memuatkan waktu yang cukup panjang. It's going to take a while. Akan memuatkan waktu yang cukup panjang. Nah, bagi Amerika Serikat dan seputunya, menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian bisa mencegah kebangkitan Islam, karena itu jelas akan menimbulkan sebuah, apa yang oleh Samuel Huntington disebutkan class of civilization, atau benturan peradaban. Karena pastinya, bangkitnya peradaban Islam itu, akan berhadapan face-to-face dengan peradaban kapitalisme, yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang lainnya. Sehingga peristiwa 911 itu sesungguhnya adalah momentum masuknya, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, untuk memulai sebuah proyek yang maha besar akhir zaman, yaitu adalah war on Islam, atau perang terhadap Islam. Sebuah perang yang mereka lakukan untuk mencegah kembalinya, atau bangkitnya Islam politik, atau bangkitnya kesadaran umat Islam, untuk menjalankan Islam secara kafah. Dan proyek itu mereka lakukan, karena mereka menyadari, bahwa gelombang kebangkitan umat Islam ini, untuk berislam secara kafah, untuk menjalankan Islam dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, sudah lah di depan mata. Bahkan NIC sendiri, National Intelligence Council, pernah memprediksi, bahwa pada tahun 2020, akan menjadi tonggak bagi kebangkitan, sebuah kekuatan Islam politik. para alim, para tokoh, cemikiawan, intelektual, dan hak-kira sekalian, rupiah Allah, dengan mengatasnamakan global war on terrorism tersebut, kemudian dimulailah berbagai framing negatif, kepada Islam, yang dilakukan secara masif, di berbagai keadaan dunia, khususnya di negeri-negeri Islam. Tidak terkecuali adalah di Indonesia, di mana peristiwa terorisme ini, seolah menjadi hajat tahunan, berpulang. Dan demikian seterusnya setiap tahun, yang ujungnya disinyalir tidak lebih, adalah untuk mendapatkan proyek jutaan dolar, atas nama pemberantasan terorisme, atau program deradikalisasi terhadap terorisme, atau radikalisme. Dengan demikian, dunia Barat telah menjadi sponsor utama, akan lahirnya, Fabricated Terrorism, dengan menggunakan berbagai istilah tertentu sebagai propagandanya, semisal war on terorisme, war on radikalisme, war on extremism, di mana selalu ujungnya adalah menempatkan Islam dan umat Islam sebagai pihak yang tertuduh, dan sekaligus menjadi korban utamanya. War on Terrorisme, menutupi kebuk barat, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, yang sesungguhnya yaitu adalah perang melawan Islam. Sehingga baik war on terrorism, war on radikalisme, atau war on extremism, sesungguhnya itu tidak lebih adalah war on Islam, atau perang terhadap Islam itu sendiri. Dan yang menyedihkan kita semuanya adalah, bahwa semua propaganda itu, dan istilah-istilah tersebut, baik terorisme, radikalisme, ekstrimisme, terlanjur dipahami umat ini sebagaimana pemahaman yang diinginkan oleh barat, termasuk adalah di kalang tokoh adama dan tokoh intelektual. Para tokoh, para alih, cendekiawan, dan peserta diskusi yang kami muliakan, narasi terorisme selalu dikaitkan dengan ajaran jihad di dalam Islam. Padahal antara jihad dan terorisme itu, seperti bumi dan langit, jihad sebagai ajaran Islam, sementara terorisme justru dilarang di dalam Islam. Karena memang terorisme itu bukanlah bagian dari ajaran Islam. Sementara bunuh diri adalah perilaku yang sangat diharamkan oleh Allah SWT, diharamkan oleh Islam, bahkan jika ada orang yang melakukan bom bunuh diri, dengan mengatasnamakan jihad, maka selain itu sebagai sebuah kebodohan, juga merupakan sebuah kejahatan sekaligus. Keduanya, baik kebodohan atau kejahatan, itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Di dalam agama Islam, bunuh diri merupakan tindakan yang terlarang, dan sangat dikenjari oleh Allah SWT. Di dalam agama Islam pula, bunuh diri dengan alasan apapun, adalah diharamkan. Orang melakukan perbuatan ini, terancam mendapatkan dosa yang sangat besar. Sebagaimana Allah SWT melarang umatnya untuk melakukan pembunuhan atau bunuh diri, di dalam Quran Surat Amisa ayat 29-30, misalkan, yang artinya, hai orang-orang yang berhikman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baik, kecuali dengan hal yang perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian, dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian di dalam salah satu hadis yang dibuat oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka di neraka jahannam dia akan menjatuhkan dirinya, kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang menanggak racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan di tangannya. Kemudian dia minum di neraka jahannam, kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjata itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia tusuk menutnya di neraka jahannam, kekal selamanya. Para tokoh, para alin intelektual dan peserta diskusi yang mengkirimkan oleh S.W.T. Jika buang bunuh diri di atas namakan jihad yang dilakukan di Indonesia yang tidak memiliki basis argumen dan dalil syariah, maka hal ini merupakan sebuah kejahatan yang sekaligus memfitnah Islam. Karena itu buang bunuh diri dengan mengatas namakan jihad adalah tadi gabungan antara kebodohan atau kejahilan dan sekaligus juga kejahatan. Tetapi jika kemudian ada orang atau pihak-pihak yang justru dengan sengaja menebar narasi dan framing jahat bahwa Islam adalah agama yang radikal, yang melahirkan terorisme, maka itu bukan hanya bodoh dan jahat, namun juga ada maksud untuk kemudian merusak Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, bagi umat Islam hendaklah kita memiliki pemahaman yang mendalam atas ajaran Islam sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang kafir imperialis untuk melakukan berbagai tindakan yang justru akan merugikan citra Islam itu sendiri. Umat Islam juga hendaknya paham bahwa terorisme itu bukan bagian dari khusus fikri untuk menyerang Islam, untuk itu sangat diperlikan adanya kesadaran politik di dalam diri umat Islam. Tak semata memandang peristiwa demi peristiwa yang terjadi di setelah sebagai sebuah peristiwa yang berdiri sendiri atau peristiwa yang terjadi secara alaminya. Namun kita harus memandang bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah bagian dari pasel-pasel dari sebuah propaganda dan proyek besar yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan sebutuh-sebutuhnya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan menyuntutkan dan menstigmatisasi Islam serta ajaran Islam. Sehingga pada akhirnya Islam sendiri tidak lebih hanyalah menjadi sebuah agama yang berisi ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang sepenuhnya sudah diselaraskan dengan kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara kafir yang lainnya. Atau bahasa lainnya adalah Islam yang ramah terhadap nilai-nilai barat. Para tokoh alim, intelektual dan peserta diskusi yang kami muliakan pada akhirnya benarlah apa yang diuntungkan oleh John Pilgris. John Pilgris ini adalah seorang jurnalis yang terkemuka dia berbangsaan Australia yang kerja di Inggris. John Pilgris ini menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa beliau menyatakan bahwa korban terbesar terorisme ini adalah umat Islam. Hakikatnya tidak ada perang terhadap terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Dari berbagai pengalaman dan menjadi saksi hidup dari berbagai peristiwa yang di alih itu membangkitkan semangat dasar nurani si John Pilgris untuk membongkar segala ketidakadilan terutama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dan sebuah call dari seorang ulama yang juga terkenal Sehali Jum'ah beliau menyatakan bahwa terorisme tidak mungkin lahir dari agama tapi terorisme merupakan produk dari akal yang tidak sehat hati yang keras dan jiwa yang sombong. akhirnya para tokoh para sedekiawan para narasumber yang diramati Allah SWT kami berharap agar diskusi kita pagi ini akan menyampaikan pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh yang menjadi narasumber maupun dari para peserta diskusi dari berbagai tinjuan multi perspektif yang terkait dengan terorisme ini yang dengannya semoga semakin memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang hakikat dari berbagai peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai tindakan terorisme ini yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Semoga Allah SWT mencurahkan hidayah dan maupunannya kepada kita sehingga diskusi ini bisa berjalan dengan baik berjalan secara konstruktif dan pada akhirnya bisa memberikan penyadaran-penyadaran kepada kita umat Islam agar tidak masuk ke dalam jebakan propaganda propaganda yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara sebetulnya. Demikian bisa saya sampaikan Wallahu Mawafiq Ila'akwa Mutarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh